Al-Rahman, Ya Rahman, Sa'idni Ya Rahman, Ya Rahman Masuk ke baik berikutnya Yakni hukum yang pertama Fal-awwalu al-idhaharu qabla ahrufi Lil-halqisit tur-wut-tibat fal-ti'arifi Fal-awwalu dan yang pertama Al-idhaharu Yakni hukumnya adalah idhah Membaca nun sukun dan juga tanwin dengan jelas Sempurna sifat-sifatnya dikeluarkan dari makharajnya Lil-halqi qabla ahrufi lil-halqi Sebelum huruf-huruf yang keluar dari halak Situn yang enam rut-tibat fal-ta'arifi Yang tersusun pada baik berikutnya Jadi cara mengucapkan nun sukun Atau tanwin Ketika bertemu dengan huruf-huruf halak Artinya adalah mengucapkan nun sukun dan tanwin Seperti pada saat mengucapkan nun sukun atau tanwin ketika sendirian Maka kita ingat-ingat bagaimana mengucapkan nun sukun atau tanwin ketika sendirian Bunyinya adalah En En In Un Maka bunyinya harus seperti itu pula 100% tidak ada perubahan Ketika bertemu dengan huruf-huruf halak Apa saja Hamzun Faha'un Thumma aynun ha'u Muhmeletani Thumma gha'inun ha'u Yakni huruf hamza Huruf ha Huruf ayn Huruf ha Muhmeletan maksudnya ayn sama ha yang Enggak pakai titik Thumma kemudian Gha'in dan ho Gha'in dan ho yang pakai titik Karena zaman dulu Enggak ada titiknya Baik ha atau ho Enggak pakai titik Gha'in ataupun ayn juga tidak ada titiknya Untuk membedakannya bagaimana? Untuk membedakannya disebutkan Muhmelah atau mu'jamah Muhmelah artinya tanpa titik Mu'jamah artinya Pakai titik Seperti itu Idhar secara bahasa artinya Al-idhah wal-bayan Ada pun secara istilah artinya adalah Ikhrajul harfi Al-muzhar Mim makhrajihi Bighayri gunnah Zahirah ay za'idah Mengucapkan huruf nun atau tanwin Dengan jelas Tanpa ada tambahan Ataupun pengurangan Idhar terjadi Bila nun sakinah bertemu dengan Huruf-huruf halkiyah Yakni alhamzah Al-ha Al-ain Al-al-al-al-ghin Dan al-kho Seperti itu Contohnya Misal Kita ingin membaca Kalimat Man Aman Coba ucapkan Man Tanpa Kata Aman Men Maka ucapkan seperti itu juga Ketika kita menggabungkan dengan Aman Men Aman Tidak ada perubahan Tidak boleh berubah Berubah seperti apa? Misalnya Menyamarkan Men Aman Jadi samar Men Aman Itu keliru Atau misalnya Dengan Jedah Ada sakta Man Aman Man Aman Misalnya seperti itu Itu juga keliru Atau Misalnya Dengan Memantulkannya Man Aman Ya Tidak dipanjangkan juga Man Aman Tidak seperti itu Intinya Yang disebut dengan Idhar Adalah Membaca Huruf yang bersangkutan Sebagaimana Ketika dia dibaca Ketika Sendirian Men Aman Silahkan Men Aman Keferin Ethim Keferin Ethim Fanya tipis Jangan Keferin Keferin Ethim Keferin Ethim Cara mengucapkan huruf tipis Sambil tersenyum Fe Coba Fe Fe Senyum semuanya Bapak-bapak senyum semuanya Sudah senyum Buka sedikit Fe Lidahnya ditahan di dasar mulut Kefer Keferin Ethim Lanjutkan Minhad Berikutnya Jadi tekan suara Keluarkan Santai Minhad Berikutnya Ke mana Ke depan 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 Jangan dipantulkan Taknya sukun Hati-hati Hati-hati mantul Berikutnya Semi'un alim Iya Antum Ustaz Fadal Yang keras Tidak kedengaran Semi'un alim Kenapa? Silahkan berikutnya Iya Sampingnya Wanhal Roknya jangan Cadil gak? Cadil gak? Jangan dicadilin Kalau gak cadil Jangan dicadil-cadilin Wanhal Jadi cadil Jangan Wanhal Jangan dicadil-cadilin Yang gak cadil Betul Ustaz Alimun hakim Alimun hakim Santai nunnya Alimun hakim Ada an Alimun hakim Sip Silahkan lanjut ke ibunya Enggak Mau baca gak? Baca silahkan Ya silahkan Dari depan sini Yang keras Yang keras Enggak kedengeran sayanya Kalau enggak kedengeran Saya anggap salah ya Iya Enggak kedengeran Saya anggap salah Yang keras Yang keras Fasayun Itu riwayat Imam Itu yang maksudnya apa? Bukan riwayat Imam Hafs Ya Itu kiraatnya Abu Ja'far Itu kiraatnya Abu Ja'far Fasayun Ghidun Bukan Kita Idhar Bacanya Fasayun Ghidun Silahkan Dod Jangan dal Ghidun Bukan Ghidun Ghidun Fasayun Ghidun Maksudnya yang mantul Fasayun Siapa pelakunya? Fasayun Enggak Enggak Fasayun Fasayun Ghidun Silahkan Fasayun Ghidun Jangan ada yang mantul Ma'an Ghidako Sebelahnya Ma'an Ghidako Jangan dinaber Jangan ditekan Me'en Ghidako Karena Cara membaca menekan Ada tempat tersendiri Tidak semua bacaan Boleh ditekan Me'en Itu tidak boleh Kecuali pada tempat-tempat tertentu Me'en Ghidako Semuanya Me'en Ghidako Coba Me Bukan Ma'a Bukan Me Kalau Kalau kita bacanya Ma'a Itu Isti'ala Tebal istilahnya Tipis kan Tipis itu gimana? Ma'a Ma'an Ghidako Ma'an Ghidako Tapi gak berlebihan juga Jadi Me'en Ghidako Itu berlebihan Bertemu dengan Ho Lanjutin Min Satu orang aja Satu orang aja Satu orang Min Min Enggak Min Min Masih mantul Min Ya Jangan dimantulkan Berikutnya Karotun Khosiroh Tahan Roknya Teshid Karotun Khosiroh Ini beberapa contoh Dari Idhal Beberapa contoh Dari Idhal Ada di buku Semuanya Nanti bisa Dilatih Ada yang tanyakan Dari Idhal Dari Idhal Dari Idhal Dari Idhal Dari Idhal